Yang pertama, kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa koordinasi dengan semua pihak tentu kita sudah jalankan. Jadi pagi ini saya komunikasi juga dengan PPATK untuk menyampaikan, kita bertukar data. Yang kedua, kita lakukan juga pendalaman di lapangan termasuk mencari informasi-informasi lain. Bukan hanya untuk hartanya, tapi juga untuk informasi-informasi yang kita terima. Jadi baik harta itu atas nama yang bersangkutan, istri anak maupun yang lainnya. Nah yang ketiga, yang kita lakukan juga sekarang itu sudah mulai mungkin kita paham bagaimana polanya benar. Seperti Pak Ivan PPATK bilang, bahwa ini ada TPPU-nya dan normal saja biasanya lewat nomini atau pakai nama orang. Jadi beli aset pakai nama orang, atau juga main tunai. Jadi tidak melewati transaksi perbankan, tiba-tiba hartanya dipakai untuk beli properti dan jadi sah karena semua administratif sah. Itu kita pelajari semua dan kita pikir bukan hal yang mudah pasti, tapi koordinasi atau pertukaran data ini semuanya kuncinya. Sebelum KPK tidak akan memulai TPPU-nya kalau belum ada pidananya. Oleh karena itu sekarang, kalau dibilang TPPU itu kan kejahatan yang hasil kejahatannya dicuci ke uangnya, kira-kira gitu sederhana. Yang kita harus cari kejahatannya apa. Dan ini KPK itu kejahatan yang kita akan proses, kejahatan yang korupsi. Jadi kalau uang hasil kejahatan dari narkoba, dari judi, segala macam, tentunya KPK tidak berwenang. Jadi dari korupsi. Kalau dari serangkaian pidana korupsi yang paling mungkin oleh pejabat seperti yang kita periksa gitu, ya paling mungkin gratifikasi, penerimaan swap, gitu, pemerasan. Jadi kita akan fokus ke situ bahwa ya, masyarakat berharap hartanya semua diungkap baik. Itu kita bisa lakukan, yang administratif seperti apa, yang nomini seperti apa. Tapi jauh lebih penting dari itu yang kita fokus sekarang asalnya dari mana. Apakah ada pidana korupsi yang dilakukan sehingga yang bersangkutan mampu mengumpulkan dana segitu banyak, dan dibelikan properti atau harta apapun sehingga jumlahnya sampai 5,56 miliar di valuasi. Jadi itu kita fokusnya sama sekali bukan kita abaikan soal Rubicon, soal Harley Davidson, eh it's okay lah. Kita dengar keterangannya dan sudah ada barangnya kita selidiki asal-usul ya. Lebih penting dari itu bukan asal-usul Rubicon atau Harley Davidson, tapi keseluruhan harta itu. Karena jumlahnya signifikan dan bukan hanya selama yang bersangkutan menjabat Resolong 3. Ini kita pelajari datanya dari tahun 90-an gitu ketika yang bersangkutan baru menjadi keluar. Saya pikir itu Mbak Dina yang bisa kita update untuk masyarakat. Baik Pak Pahala, berarti kalau dilihat sampai saat ini temuan KPK dugaannya adalah tindak pidana pencucian uang. Apakah memang tidak bisa dimasukkan lewat pidana undang-undang TPPU sendiri begitu Pak? Landasannya dari situ pemeriksaannya. Dan apakah kalau dilihat dari Wawenangnya ini memang kalau KPK terbatas Wawenangnya apakah ada rencana pelimpahan kasus ini ke organisasi atau ke lembaga yang berkaitan, yang memang berhak untuk memeriksa berdasarkan dengan undang-undang TPPU begitu. Yakni misalnya pelimpahan ke Kejagung begitu seperti apa Pak Pahala? Jadi kalau dibilang ada TPPU ya mungkin gitu kita duga ada. Karena penggunaan nama lain gitu ya untuk pembelian yang signifikan gitu penggunaan nama lain. Sementara nama itu kita cek di lapangan kecil kemungkinan dia punya kemampuan. Kita sebutlah Rubicon lah yang rame disebut gitu kan. Nama yang dipakai kan nama orang yang hampir tidak mungkin bisa beli gitu ya. Padahal sekarang dimiliki. Jadi kira-kira terbayang gitu bahwa ini ada TPPU ya dugaan kita iya. Tapi bukan KPK nggak bisa. KPK bisa membawa TPPU tapi harus ada pidana kejahatan korupsinya dulu di depan. Itu kita sebut predicate crime. Jadi kita nggak bisa bawa hanya TPPU. Ini orang kaya tolong dibuktikan. Nggak bisa. Kita harus bawa dulu satu kejahatan korupsinya. Dengan itu kan sudah sering juga KPK bawa TPPU di kasus-kasus sebelumnya sudah banyak gitu. Jadi kena dulu pidana korupsi bersama dengan itu nanti dituntut TPPU. Jadi yang kita bilang pasti kita akan proses seperti yang diharapkan masyarakat. Bahwa ini penggunaan nomini, penggunaan cash, harta yang biasa gitu. Pasti kita proses. Tapi kita sedang dalami di mana korupsinya. Saya pikir itu Mbak Dito.